Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hortimania Dimanapun anda berada Selamat beraktifitas Di tempat kerja anda Hortimania saat ini Netizen di dunia maya Aktif sekali memberikan kritikan Dan masukan kepada pemerintah Khususnya Direktura Jenderal Hortikultura Kementerian Ketanian Namun Direktur Jenderal Hortikultura Merespon balik Dengan memberikan jawaban Langsung kepada netizen Saksikan ini karena sebentar lagi Kepala sebagian hukum dan humas Langsung mengkonfirmasi Pertanyaan netizen Kepada Direktur Jenderal Hortikultura Saksikan Total investasi per hektare itu tinggi 70-90 juta Kadang 100 juta Petani kita tangguh di sayuran itu Jadi kalau harga jatuh Harga naik Dia tidak akan meresahkan lagi Karena harga itu sebagai akibat Bukan penyebab Petani-petani kita Sayuran sudah pinter Yang dicari adalah penyebabnya Jadi tidak akan mengeluh harga jatuh Karena itu akibat Sekarang yang dicari Akibat faktor pembentuk harga Nah itu Petani dengan investasi yang tinggi Risiko yang besar Dia Masalah harga sudah Settle Aman Karena dia akan menyelesaikan penyebabnya Di lapangan Bahwa harus efisien Sehingga apa BEP-nya akan menurun Gunakan pupuk sendiri Kalau dikeluhkan Petani harga pupuk mahal Pestisida pun juga begitu Kalau pestisida Teliti sebelum membeli Jangan tergiur iming-iming Promosi setrika Magic jar Kaos dan sebagainya Teliti sebelum membeli Coba dulu bagus enggak Kalau enggak Silahkan petani Memproduksi pupuk Pestisida Organik sendiri Nah ini mudah Enggak sulit Dan petugas-petugas kami Di lapangan membantu Mengajarkan itu Sehingga apa Semuanya bisa diproses Produksi sendiri Biayanya akan efisien Itu yang pertama Jurusnya Untuk menyelesaikan Supaya kalau harga jatuh Apa bisa diselesaikan Yang kedua Ibarat Falsafah ilmu Sapu lidi Kalau sendiri-sendiri Tidak berkelompok Akan membersihkan lantai Sulit lidi itu Jadi harus berkelompok Sekarang yang sudah berkelompok Tani yang sudah kaputan Saya sarankan naik kelas Membentuklah kooperasi Lebih bagus lagi Kooperasi yang dikorporasikan Kemudian Boleh juga Enggak mau kooperasi Membentuk BUMP Badan Usaha Milik Petani BUMR Pokoknya silahkan Yang berbadan hukum Itu akan Menjadi kuat Petani bersatu Bersatu kita teguh Petani bersama-sama Dengan kooperasi Atau sejenisnya Atau korporasi tadi Seluruh input Dilayani kooperasi Sehingga apa Teknologi Benih pupuk Pestis Tidak apa Seragam Produktivitas Akan bagus Seragam semua Yang kedua Manfaatnya bisa akses Ke kredit Permodalan Bahkan ke asuransi Bahkan nanti Bermitra dengan Perusahaan Atau bermitra dengan Pasarnya Supermarket dan seterusnya Itu kooperasi Banyak contoh yang sekarang Sudah membentuk Setiap saat kunjungan Tolong dalam waktu Tiga bulan Membentuk kooperasi Sehingga nanti eksis Kita dekatkan dengan Pasar dan seterusnya Ada di kooperasi Di Jawa Timur Yang Apa itu Nanas Dia udah Omsetnya 35M Itu yang Nanas Di Ngancar Kooperasi yang lain Kemarin di Getasan Langsung membuat Di Pangalengan Juga pada Membuat kooperasi Sehingga kuat Nanti Jadi dengan Berkooperasi Korporasi BUMR BUMP Akan bersatu Bisa petani Bergening positionnya Akan kuat Yang ketiga Hilirisasi Di saat produksi Surplus Cabai Polas cabai kering Cabai ulan Dan seterusnya Skala rumahan Nggak apa-apa Sebagian lokasi Sudah kita bantu Kalau nggak Bermitra tadi Lewat kooperasi Yang berikutnya Pasar lelang Nah sekarang Teknologi udah maju Pasar lelang yang Masih manual Ada beberapa tempat Nanti juga Jangka berikutnya Pake online Udah bikin Startup Startup Begitu Nah pasar lelang Ini manfaatnya Yang sudah berjalan Contoh di Sleman tuh One region One price 17 kecamatan Memasuk ke pasar lelang Tiap sore terjadi transaksi Petani memperoleh harga Yang tertinggi Dari penawar yang ada Malam itu juga Cash and carry Dapet bayar Dapet duit Dari tiap sore Transaksi itu Di sana Nggak pernah libur Kecuali malam Idul Fitri aja libur Di luar itu Jalan terus Proses transaksi itu Kemudian Di Kulon Progo Ada Di Temanggung Di Karanganyar Magelang Udah banyak sekali Bentuk pasar lelang Yang belum saya himpuh Untuk membentuk pasar lelang Bahkan di Tupan itu Ada dua kecamatan Yang satu sudah Yang ini belum Waktu panen Mereka jatuh Nah kita arahkan Supaya kuat Dengan pola pasar lelang Membentuk korporasi Efisiensi input Dan seterusnya Nah sudah Waktunya ke situ Nah kita juga mengupayakan Keseimbangan Jawa-luar Jawa Kita dorong Luar Jawa juga Untuk mengembangkan Hal-hal yang sama Seperti di Jawa Karena di Jawa ini surplus Jadi kalau udah posisi Surplus Ini harus waktunya Hilirisasi Bahkan ekspor Silahkan Itu akan bagus Nah kita dorong Bareng-bareng Begitu Ada lagi nih Pak Pertanyaan dari netizen kita Di Metas Di Jawa Horticultura Yang menanyakan Bapak Apa Bapak Ekspor produksi horticultura Ke beberapa negara ini Kemana aja Jadi mempertanyakan Pak netizen ini Benar nggak Sudah di ekspor Komoditas apa aja sih Horticultura yang sudah di ekspor Dan ke negara mana aja Tujuan ekspornya Pak Bisa Bapak menjelaskan Pak Oh bisa Silahkan diakses Dan open itu Nggak sulit Saya kasih contoh Satu-satu aja ya Nanas Lampung Itu yang segar dan olahan Sudah ekspor Ke 65 negara Baik di Asia Timur Tengah Eropa Dan lainnya 65 negara Itu nanas aja loh Dan itu ekspornya Pertahun 17 ribu kontainer lebih Bahkan insya Allah Akan naik 30% Tahun ini Insya Allah Yang kedua Misalnya PT Alamanda Itu di Bandung Itu juga Sudah ekspor sayuran 32 jenis sayuran Kalau ditambah Buah-buahan Sekitar 42 jenis Itu juga Sudah lebih dari 15 negara Ekspornya Ada di sini Ekspor benih juga Di Kediri Itu ekspornya juga Sudah lebih dari 19 jenis komoditas Ke 20 negara Sekitar itulah Jadi masih banyak Yang lain lagi Dan kita mempunyai WA Group Eksporter semua Itu di WA Group kami Itu 250-an Eksporter Itu selalu diskusi Dan mencari Lokasi-lokasi Makanya kita sekarang Membuat web Namanya Sartika Nah itu Semua data petani Data eksporter Ada di situ Diakses Sehingga ada ketemu Eksporter Mencari petani mudah Petani Nyari eksporter Juga mudah Nah Bagi yang pengen Dan berminat Bagaimana sih Proses ekspor Silahkan belajar Ke kami Staff-staff kami Juga belajar Ke eksporter Eksporter yang sudah jalan Termasuk manggis Ini luar biasa Tahun lalu Ekspornya itu 39 ribu ton Ke Cina Paling banyak Dan seterusnya Itu naik hampir 400% Itu 29 eksporter Tanaman Apa lagi Bambu Hajuang Kemoceng Itu sekitar 29 eksporter Ke beberapa negara Di Asia juga Sudah ekspor Sama Timur Tengah Luar biasa ini Jadi Silahkan kita beri Teman-teman Petani muda Petani milenial Yang berminat Belajar dari Yang sudah eksis Bagaimana cara ekspor Karena produk-produk kita Unggul dan laku Hortikultura kita Unggul dan laku Bagus Untuk diketahui juga nih Durian Dulu selama ini Imagenya kan Impor kan 2018 Neraja Perdagangan Surplus Ekspornya Lebih banyak Dibanding impor Ini kan Kinerja yang bagus Buat teman-teman semua Dulu Impor Kentang Sayur Kentang konsumsi 2018 Dan gak ada impor Nol Kinerja ini Tolong Teman-teman Petani semua Mari bareng-bareng Belajar bersama Sehingga kita Menggeliat Ke arah ekspor Ini juga arahan Pak Presiden Pak Menteri Untuk mendorong ekspor Mendorong investasi Dan seterusnya Begitu Bapak Direktur General Hortikultura Dan kami harap Para netizen semua Yang ada di Mana pun berada Terpuaskan Dengan penjelasan Dari Bapak Direktur General tadi Dan kami juga berharap Malah kita ubah Pola pikir kita Menjadi pola pikir yang positif Tidak selalu Pola pikir negatif Karena apa Dengan berpikir secara positif Maka kita bisa menerima Masukan Dan saran dari semua pihak Yang bertujuan Untuk perbaikan kita Kedepan Terima kasih